Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Kali ini kita akan membahas materi IPS kelas 9 tentang perubahan sosial budaya Baik, untuk membuka kesempatan penyampaian materi pada pagi hari ini Meralah kita buka dengan bacaan basmala Bismillahirrahmanirrahim Sebelum masuk ke pembahasan materi Kita akan mencoba mengingat kembali Indonesia dari masa ke masa Yang pertama ini adalah gambar masyarakat Indonesia Rakyat Indonesia Waktu dulu masih dijajah oleh Belanda Begitu, masyarakat waktu itu disuruh Dipaksa untuk kemudian melakukan kerja paksa Atau kemudian kerja rodi, tanam paksa Supaya kemudian mereka membangun fasilitas umum Seperti jembatan, jalan raya Kemudian benteng dan lain sebagainya Tanpa dibayar Kemudian banyak korban jiwa tentunya Selanjutnya gambar yang kedua adalah gambar Soekarno dan Hatta Yang sedang membaca teks proklamasi Kemudian selanjutnya gambar Jakarta saat ini Dimana sekarang di Jakarta banyak sekali gedung-gedung bertingkat Yang menandakan bahwa ekonomi Indonesia sudah cukup maju Selanjutnya gambar tentang demonstrasi mahasiswa di gedung TPR-MPR pada tahun 1998 Nah, dari keempat gambar ini Kita bisa melihat bahwa Indonesia sudah mengalami perubahan Baik perubahan sosial maupun perubahan budaya Dimana kemudian tadinya Indonesia pernah dijajah Kemudian menyampaikan kemerdekaan Kemudian ekonominya maju Bahkan sekarang iklim demokrasi Atau penyampaian atau pengemukakan pendapat di hadapan umum Sudah dilindungi oleh undang-undang Lanjut ke pengertian perubahan sosial Menurut Max Evert Mengemukakan bahwa perubahan sosial berarti perubahan dalam lingkungan sosial Atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial Kemudian Gelin menyatakan bahwa perubahan sosial Merupakan variasi cara-cara hidup yang telah diterima Baik karena perubahan kondisi geografis Kebudayaan material Komposisi penduduk, ideologi Maupun karena adanya Difusi ataupun penemuan baru dalam masyarakat Kemudian Rucuk & Warn mengartikan perubahan sosial Sebagai perubahan dalam proses sosial Atau dalam struktur masyarakat Kemudian Salosomarjen mengartikan perubahan sosial Adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan Di dalam suatu masyarakat Selanjutnya pengertian perubahan sosial budaya Menurut Max Weber berpendapat bahwa Perubahan sosial budaya adalah perubahan situasi dalam masyarakat Sebagai akibat adanya ketidaksuaian unsur-unsur Kemudian W. Kornblom berpendapat bahwa Perubahan sosial budaya adalah perubahan suatu budaya masyarakat Secara bertahap dalam jangka waktu yang lama Selanjutnya adalah karakteristik perubahan sosial budaya Yang pertama Tidak ada masyarakat yang berkembangnya berhenti Karena setiap masyarakat mengalami perubahan secara cepat atau lambat Nah tadi di awal kita sudah membahas kondisi Indonesia Cepat atau lambat masyarakat akan mengalami perubahan Seiring menjalannya waktu Ya contoh yang paling dekat dengan kita adalah diri kita pribadi Setiap hari kita bertambah usia Kemudian semakin menua Kemudian kita juga dalam hal misalkan jenjang pendidikan Yang tindinya TK, SD, kemudian SMP Kemudian nanti akan dilanjutkan SMA dan perguruan tinggi Nah itu juga termasuk dalam kondisi perubahan Atau yang dimasukkan dalam karakteristik perubahan sosial budaya yang pertama ini Kemudian yang kedua Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan Akan diikuti perubahan pada lembaga sosial yang ada Maksudnya adalah ketika lembaga kemasyarakatan Lembaga yang terbentuk begitu secara formal Terjadi perubahan maka akan diikuti perubahan oleh lembaga sosial yang ada Misalkan institusi pendidikan Ketika institusi pendidikan mengadakan pendidikan lebih meluas lagi Begitu maka kondisi masyarakat di Indonesia pun akan semakin terjedaskan Akan semakin banyak orang-orang yang paham tentang ilmu pengetahuan Tonohnya seperti itu Selanjutnya perubahan yang berlangsung cepat Biasanya akan mengakibatkan kekacauan sementara Karena orang akan berusaha untuk menyelesaikan diri dengan perubahan yang terjadi Nah perubahan yang berlangsung cepat Contohnya krisis moneter Indonesia tahun 1998 Di mana waktu itu ada pergantian kepemimpinan dari Presiden Soeharto ke Presiden B.J. Habibie Nah pada saat pergantian kepemimpinan itu Indonesia mengalami krisis moneter Rupiah melemah Begitu rupiah terhadap dolar Delay tukarnya melemah Kemudian harga kebutuhan pokok melambung tinggi Sehingga masyarakat banyak melakukan aksi demonstrasi Terjadi kekacauan di beberapa tempat Kemudian ada juga terjadi penjarahan Waktu itu bahkan ada pula korban jiwa Nah karena perubahan yang berlangsung cepat Begitu ditambah dengan kondisi krisis Maka akan terjadi kekacauan sementara Nah kemudian di masa-masa lanjutnya Masyarakat Indonesia berusaha untuk menyelesaikan diri Di mana kemudian iklim demokrasi terbuka Pasca reformasi Penyampaian pendapat tidak lagi dekekang Kemudian banyak sekali permunculan partai politik Bahkan kemudian organisasi-organisasi yang sempat dilarang aktivitasnya Setelah pergandaan kemimpinan dari Soeharto ke BGHB dan seterusnya Organisasi tersebut bisa melakukan aktivitas-aktivitas Asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku Kemudian yang selanjutnya Keempat perubahan tidak dibatasi pada bidang kebendaan atau spiritual saja Karena keduanya saling berkaitan Nah biasanya perubahan sosial budaya Memang akan terjadi secara selaras Secara seimbang Secara berdampingan Antara kebendaan dengan spiritual Contohnya dalam hal menuntut ilmu Dulu Di zaman alim ulama Menuntut ilmu Pasti akan menuntut ilmu Ke negeri seberang Atau ke negara lain Misalkan Imam Syafi'i Pernah menuntut ilmu di Sekitaran Mesir Kemudian sempat juga di Madinah Nah Dalam kurun waktu tersebut Para alim ulama Menuntut ilmu sampai Jauh Begitu Kemudian mengorbankan Waktu Harta benda yang tidak sedikit Akan tetap mendapatkan ilmu pengetahuan Yang bisa diingat Sepanjang hidupnya Bahkan sepanjang masa Waktu itu Nah Beda dengan kondisi sekarang Ilmu pengetahuan Sekarang bisa diakses Dari genggaman tangan kita Dari handphone kita Dari laptop kita Begitu ya Secara signifikan Dalam diri kita Nah dari contoh tersebut Bisa dibedakan bahwa Perubahan zaman Perubahan teknologi Begitu ya Juga berpengaruh dalam Perubahan spiritual Kalau tadi contohnya Kalau tadi contohnya Dalam hal penyerapan ilmu pengetahuan Terjadi perbedaan Karena beda zaman Karena beda zaman Fasilitas Beda peralatan Sehingga hasilnya pun berbeda Kurang lebih seperti itu Selanjutnya Bentuk-bentuk Perubahan sosial budaya Yang pertama Perubahan dilihat Dari waktunya Yang pertama Adalah perubahan evolusi Adalah perubahan sosial Yang terjadi Secara lambat Dan dalam waktu Yang cukup lama Contoh perubahan Pada sistem transportasi Dan sistem perbankan Nah disamping ini Saya menampilkan Gambar kereta api Yang pertama ini Kereta api Yang penuh dengan penumpang Bahkan penumpangnya ini Sampai di atas Gerbong kereta api Ini memang bukan foto Di Indonesia Ini foto dari India Begitu akan Tetapi memang Indonesia juga pernah Mengalami Masa-masa seperti ini Bahkan Waktu saya Kuliah Tahun 2010 Saya masih mengalami Bahwa Naik kereta api itu Bisa beli tiket Berdiri Bukan Maksudnya Tiket yang tidak ada kursinya Tahun 2010 Sekitar tahun 2010 Ke belakang sana Begitu ya Akhirnya saya beli tiket tersebut Dan saya naik Kereta Di antara gerbong kereta Bayangkan Bahkan Berjubel Banyak orang yang duduk Lesehan Di gerbong kereta Bahkan Antar gerbong Bahkan juga Waktu itu Masih ada Pedagang Asongan Yang menjajakan Tisu Kacang-kacangan Permen Kemudian Buku-buku tipis Kemudian Ada juga Jualan rokok Dan lain sebagainya Waktu itu Nah Beda sekarang Transportasi Kereta api Indonesia Sekarang Sudah Membaik Fasilitasnya Sudah bagus Keretanya Sudah bagus Kemudian Sudah tidak Ada lagi Pedagang asongan Di dalam kereta Sudah tidak Ada lagi Tiket berdiri Begitu Karsis berdiri Sehingga Sekarang Lebih tertib Bahkan Hampir semua Kereta Sekarang Sudah ada AC-nya AC-nya Sudah bisa dirasakan Tidak Seperti dulu Nah Itu contoh Dari perubahan Sistem transportasi Selanjutnya Perubahan Revolusi Adalah Perubahan Yang terjadi Secara cepat Contohnya Revolusi Industri Di Inggris Terjadi Pada Proses Produksi Yang awalnya Tanpa Mesin Berubah Menggunakan Mesin Nah Bahkan Kalau sekarang Revolusi Industri Ini Sudah Masuk Tahap Keempat Dalam Contoh Tahap Kesatu Bagaimana Tenaga Manusia Digantikan Dengan Tendaga Mesin Atau Mekanik Kemudian Menggunakan Tendaga Air Nah Kemudian Masuk ke Industri Kedua Masuk Ke dalam Masa Produksi Masal Kemudian Masa Kemudian Menggunakan Alat-alat Menggunakan Listrik Industri Ketiga Menggunakan Komputerisasi Dan Otomasi Nah Sekarang Industri Keempat Menggunakan Sistem Cyber Atau Sinyal Atau Jaringan Begitu Jadi Tidak Menggunakan Kabel Kabel Lagi Tidak Menggunakan Perangkat Besi Lagi Tapi Hanya Menggunakan Jaringan Menggunakan Sinyal Sehingga Revolusi Industri Ini Semakin Tahun Sampai Hari Ini Terus Berjalan Seiring Berjalannya Waktu Dan Memang Kadang Ada Beberapa Fase Yang Sifatnya Perbahannya Cepat Nah Selanjutnya Dilihat Dari Pengaruhnya Perubahan Kecil Perubahan Yang Terjadi Pada Unsur Struktur Sosial Yang Tidak Membawa Pengaruh Langsung Bagi Masyarakat Contohnya Perubahan Model Pakaian Rambut Sepatu Dan Lain Lain Gambarnya Tonanya Seperti Ini Selanjutnya Perubahan Besar Perubahan Yang Terjadi Pada Unsur Struktur Sosial Yang Memberi Pengaruh Langsung Bagi Masyarakat Contohnya Pemakaian Alat Pertanian Dari Mesin Seperti Traktor Pada Petani Membawa Pengaruh Besar Bagi Perubahan Yang Cukup Besar Nah Ketika Menggunakan Traktor Artinya Proses Produksi Atau Proses Pengolahan Pertanian Bisa Semakin Cepat Begitu Sehingga Menefektifkan Waktu Kemudian Mengefisienkan Biaya Sehingga Pertanian Pun Menjadi Lebih Maju Hasil Yang Disapai Semakin Banyak Dan Tenaga Yang Mengerjakan Semakin Sedikit Karena Dibantu Oleh Mesin Selanjutnya Perubahan Yang Dilihat Dari Perencanaannya Yang Pertama Perubahan Yang Dikehandaki Adalah Perubahan Yang Direncanakan Misalnya Perubahan Yang Dilakukan Melalui Peraturan Atau Undang Nah Ini Yang Saya Tampilkan Gedung DPR MPR Dimana Anggota DPR Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Anggota DPD Anggota Dewan Perwakilan Daerah Begitu Melakukan Rapat Rapat Sidang Sidang Ada Di gedung Ini Selanjutnya Perubahan Yang Tidak Dikendaki Adalah Perubahan Yang Tidak Direncanakan Dan Cenderung Merugikan Masyarakat Contohnya Adalah Peperangan Nah Peperangan Ini Memang Di beberapa Negara Saat Ini Masih Terjadi Misalkan Seperti Di Palestina Yang Berkonflik Dengan Israel Karena Israel Ini Mengklaim Bahwa Mereka Mendirikan Negara Di Sana Setara Legal Begitu Tapi Palestina Tidak Menerima Itu Karena Israel Melakukan Penjajahan Di Palestina Nah Contohnya Seperti Itu Selanjutnya Penyebab Terjadinya Perubahan Sosial Budaya Yang Pertama Perubahan Dari Dalam Masyarakat Yang Pertama Perubahan Penduduk Kemudian Selanjutnya Pemperontakan Atau Revolusi Selanjutnya Pelanan Nilai Yang Diubah Kemudian Selanjutnya Peran Tokoh Karismatik Dan Yang Selanjutnya Penemuan Baru Kemudian Yang Kedua Perubahan Dari Luar Masyarakat Ada Pegaruh Jungguan Alam Kemudian Kebudayaan Masyarakat Lain Dan Peperangan Nah Contoh Dari Dalam Masyarakat Perubahan Penduduk Jelas Ketika Ada Dinamika Penduduk Ketika Ada Perbindahan Penduduk Tentunya Akan Terjadi Perubahan Misalkan Penduduk Yang terdia Jumlahnya Sedikit Karena Terdapat Fasilitas Membadai Di Kota Kota Besar Misalkan Kemudian Masyarakat Dari Kota Kota Lainnya Yang Fasilitas Kurang Mencoba Untuk Berpindah Tempat Tinggal Ke Kota Yang Fasilitasnya Lebih Lengkap Sehingga Terjadilah Perubahan Penduduk Yang Kemudian Terjadilah Perubahan Sosial Budaya Mengikuti Selanjutnya Perempuan Rontakan Atau Revolusi Revolusi Ini Contohnya Ada Arab Spring Arab Spring Itu Sekitar Tahun 2010 Awalnya Di Mesir Revolusi Ini Menggunakan Sosial Media Ada Twitter Facebook Waktu Itu Nah Disana Menggunakan Twitter Untuk Mengkoordinasi Masyarakat Untuk Menggerakkan Masyarakat Sehingga Mampu Menggulingkan Pemerintahan Disana Waktu itu Presidennya Adalah Husni Mubarak Begitu ya Digulingkan Oleh Masyarakat Kemudian Diadakan Pemiru Lagi Dengan Waktu itu Presidennya Adalah Mahmat Mursi Tetapi Memang Karena Mesir itu Kondisi Politiknya Tidak Stabil Sehingga Dikodeta Lagi Oleh Militer Yang Sekarang Presidennya Adalah General Asisi Begitu ya Nah Itulah Kondisi Perpolitikan Di Timur Tengah Karena lebih Seperti itu Hanya Peranan Nilai Yang Diubah Nah Peranan Yang Diubah Ini Biasanya Dari Dalam Masyarakat Ada Tata Aturan Ada Tata Laku Tata Sopan Santun Begitu ya Ketika Ketika Ada Perubahan Nilainya Tentunya Perubahan Sosial Juga Akan Mengikuti Begitu Selanjutnya Peran Tokoh Karismatik Nah Tokoh Karismatik Ini Ketika Memberikan Statement Pernyataan Tentunya Akan Didengarkan Oleh Masyarakat Yang Mengaguminya Begitu Sehingga Mampu Menggarakkan Masyarakat Misalkan Untuk Hal Kebaikan Ya Tentunya Akan Membuat Masyarakat Menjadi Baik Ya Satunya Adalah Penemuan Baru Penemuan Baru Ini Bisa Jadi Kita Kenal Bahasanya Penemuan Teknologi Misalkan Handphone Ketika Tadinya Kita Belum Punya Handphone Kita Komunikasi Dengan Saudara Kita Dengan Teman Teman Kita Ya Hanya Tantap Muka Ataupun Mungkin Misalkan Hanya Surat Menyurat Begitu Ya Akan Tetapi Menjadi Berbeda Ketika Handphone Sudah Dimiliki Oleh Hampir Sehingga Dalam Hal Berkomunikasi Tentunya Polanya Akan Berubah Dengan Adanya Penemuan Teknologi Tersebut Selanjutnya Perubahan Dari Luar Masyarakat Dalah Pengaruh Lingkungan Alam Nah Ketika Perubahan Cuaca Kemudian Adanya Perubahan Iklim Begitu Ya Ini Akan Mengakibatkan Perubahan Selanjutnya Kebudayaan Masyarakat Lain Nah Kebudayaan Masyarakat Lain Tentunya Ya Ini Perubahan Sosial Budaya Misalkan Ada Budaya Yang Datang Dari Amerika Serikat Ada Budaya Amerika Serikat Itu Memakai Cerna Jeans Atau Kemudian Memakan Makan Junk Food Ada Burger Ada French Fry Atau Kentang Goreng Atau Kemudian Makanan Makanan Lain Misalkan Fried Chicken Begitu Ya Yang Memang Awalnya Asli Dari Amerika Kemudian Berkembang Ke Indonesia Karena Dibawa oleh Masyarakat Amerika Dengan Pengaruh Globalisasi Selanjutnya Adalah Peperangan Peperangan Ini Jelas Akan Merubah Kondisi Sosial Budaya Ya Contohnya Dulu Ketika Kita Ketika Negara Kita Indonesia Dijajah Oleh Belanda Dan Jepang Ya Tentunya Akan Terjadi Perubahan Karena Masyarakat Merasa Tertekan Masyarakat Merasa Terbebani Bahkan Masyarakat Dijajah Dipaksa Untuk Kerja Paksa Jelas Akan Perubahan Di dalamnya Karena Masyarakat Dari Luar Begitu Selanjutnya Adalah Faktor Pendorong Perubahan Sosial Budaya Yang Pertama Timbunan Kebudayaan Atau Penemuan Baru Atau Difusi Selanjutnya Perubahan Jumlah Penduduk Selanjutnya Pertetangan Atau Konflik Selanjutnya Terjajah Pemperuntakan Atau Revolusi Kemudian Sistem Terbuka Lapisan Masyarakat Tadi Poin Satu Dan Empat Sudah Dibilangkan Di Slide Sebelumnya Sistem Terbuka Lapisan Masyarakat Ini Maksudnya Adalah Masyarakat Yang Terbuka Dengan Pemilik Kekiran Masyarakat Luar Misalkan Masyarakat Di Perkotaan Biasanya Lebih Terbuka Pemikirannya Sehingga Budaya Budaya Dari Daerah Lain Bisa Masuk Lebih Mudah Misalkan Selanjutnya Sikap Menghargai Karya Seseorang Dan Keinginan Untuk Maju Atau Milenarisme Nah Ini Memang Setiap Individu Yang Ingin Berubah Tentunya Harus Mempunyai Keinginan Untuk Maju Kemudian Menghargai Karya Seseorang Ketika Misalkan Dalam Hal Penemuan Nah Emang Negara Ini Untuk Hal Penemuan Di Sifatnya Sifatnya Ilminyak Pengharganya Masih Sangat Kurang Bahkan Ada Beberapa Penemuan Yang Ditemukan Oleh Orang Indonesia Karena Pemerintah Tidak Mendukung Atau Kurang Mendukung Sehingga Penemuan Tersebut Mau Tak Mau Dimanfaatkan Oleh Negara Lain Keinginan Untuk Maju Ini Penting Untuk Mendorong Perubahan Sosial Budaya Karena Ketika Kita Mempunyai Semangat Untuk Maju Keinginan Untuk Maju Tentunya Perubahan Juga Akan Terjadi Selanjutnya Sistem Pendidikan Formal Yang Maju Semakin Maju Pendidikan Semakin Banyak Lembaga Pendidikan Yang Berjalan Di Negara Ini Tentunya Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Akan Lebih Cepat Karena Akses Informasi Orang Yang Bisa Baca Buku Baca Huruf Tentunya Akan Bertambah Sehingga Perubahan Sosial Budaya Akan Semakin Cepat Selanjutnya Orientasi Kedepan Ini Penting Ketika Seorang Mempunyai Tujuan Hidup Tentunya Akan Mengakibatkan Orang Tersebut Atau Kelompok Masyarakat Mempunyai Tujuan Hidup Yang Jelas Sehingga Terjadilah Perubahan Sosial Budaya Selanjutnya Akulturasi Pertemuan Dua Kebudayaan Dari Bangsa Yang Berbeda Dan Saling Mempengaruhi Progres Akulturasi Berlangsung Lama Dan Terus Nah Contohnya Kalau Ini Dulu Pernah Diajarkan Lala Setuju Ada Yang Namanya Masjid Menara Kudus Nah Itu Dulu Sejarahnya Ada Pertemuan Budaya Antara Islam Dan Hindu Hindu Karena Dia Tidak Memakan Daging Sapi Jadi Kalau Di Kudus Selain Ada Bangunan Masjid Tentunya Ada Makanan Khas Kudus Yaitu Soto Yang Menggunakan Daging Kerbau Bukan Daging Sapi Sehingga Memang Itu Soto Tersebut Dibuat Oleh Pendakwah Di sana Waktu Itu Oleh Dai-dai Yang Berdakwah Di Daerah Tudus Begitu Supaya Kemudian Menghindari Konflik Dengan Orang-orang India Atau Orang-orang Yang Memeluk Agama Hindu Waktu Itu Selanjutnya Asimilasi Perbaduan Dua Kebudayaan Yang Berbeda Secara Berangsur Berkembang Sehingga Memunculkan Budaya Baru Nah Begitu Akultrasi Dan Simulasi Bedanya Memang Asimilasi Ini Biasanya Memunculkan Budaya Baru Yang Kemudian Bisa Jadi Memunculkan Kelompok Masyarakat Baru Selanjutnya Faktor Pernahambat Perubahan Sosial Budaya Yang Pertama Perkembangan Ilmu Pengetahuan Yang Terhambat Jelas Kalau Tadi Ada Penemuan Sekarang Ketika Perkembangan Ilmu Pengetahuan Terhambat Jelas Perubahan Sosial Juga Akan Terhambat Selanjutnya Sikap Masyarakat Yang Sangat Tradisional Nah Kalau Tadi Ada Sifat Masyarakat Yang Terbuka Dengan Pesan Dari Luar Nah Sekarang Sikap Masyarakat Sangat Tradisional Ini Bisa Diartikan Masyarakat Yang Tertutup Masyarakat Yang Hanya Peduli Dengan Adat Istiadat Sendiri Atau Kemudian Masyarakat Yang Memang Hanya Mencari Kenyamanan Karena Ketika Ada Budaya Dari Luar Masyarakat Tersebut Takut Untuk Menghadapinya Nah Di Jaman Sekarang Ini Kita Menjadi Manusia Begitu Orang Orang Yang Harusnya Up to Date Harus Terbuka Dengan Informasi Jangan Sampai Tertutup Dari Informasi Kalau Kita Tertutup Dari Informasi Maka Perbahan Dalam Dari Kita Akan Sangat Lambat Selanjutnya Kurangnya Hubungan Dengan Masyarakat Lain Nah Ini Masih Nyambung Dengan Poin Dua Tadi Nah Karena Kurangnya Hubungan Misalkan Kita Hanya Temannya Sedikit Begitu Ya Artinya Orang Orang Yang Mengajak Kita Untuk Berubah Sedikit Ketika Beda Halnya Ketika Kita Mempunyai Teman Yang Banyak Begitu Bisa Jadi Setiap Hari Ada Yang Update Status Misalkan Di Facebook Ata Di WhatsApp Ayo Semangat Kurang Ada Hubungan Dengan Masyarakat Lain Setelah Kita Tidak Bisa Melakukan Perubahan Dalam Dari Kita Masing Selanjutnya Adanya Kepentingan Kepentingan Yang Telah Tertanam Kuat Kemudian Rasa Takut Dengan Adanya Kegoyahan Pada Integrasi Kebudayaan Kemudian Hambatan Yang Bersifat Ideologis Kemudian Adat Atau Kebiasaan Nah Ini Sebenarnya Saling Mencambung Menyambung Begitu Menjadi Sebuah Kebiasaan Dalam Masyarakat Sehingga Ketika Ada Budaya Lain Dari Luar Tidak Terbuka Fikirannya Tidak Terbuka Pola Komunikasinya Sehingga Terjadi Hambatan Dalam Perubahan Sosial Budaya Dan Yang Terakhir Prasangka Terhadap Hal-hal Baru Dan Menilai Bahwa Hidup Ini Buruk Susah Dan Tidak Mungkin Diberbaiki Nah Prasangka Ini Juga Faktor Penghabat Perubahan Sosial Budaya Karena Prasangka Ini Bisa Jadi Orang-orang Akan Mengadakan Tauran Begitu Atau Saling Lempar Kursi Atau Meja Nah Contohnya Seperti Itu Sehingga Memang Dalam Hidup Ini Kita Harus Mempunyai Prasangka Yang Baik Baik Saja Jangan Sampai Kita Memelihara Prasangka Yang Buruk Selanjutnya Nampak Perubahan Sosial Budaya Yang Pertama Akibat Positif Perubahan Dapat Terjadi Apabila Masyarakat Dengan Kebudayaan Mampu Menyusahkan Diri Dengan Gerak Perubahan Keadaan Masyarakat Yang Memiliki Kemampuan Dalam Menyusahkan Disebut Adjustment Sedangkan Bentuk Penyusahian Masyarakat Dengan Gerak Perubahan Disebut Integrasi Nah Akibat Positifnya Memang Orang-orang Kemudian Dalam Perubahan Sosial Budaya Orang-orang Dalam Positifnya Kemudian Akan Memahami Perubahan Tersebut Kemudian Selama Memahami Menyesuaikan Diri Atau Beradaptasi Sehingga Mampu Menyesuaikan Pergerakan Perubahan Yang Terjadi Pada Saat Itu Selanjutnya Akibat Negatifnya Akibat Negatif Jadi Apabila Masyarakat Dengan Kebudayaannya Tidak Mampu Menyesuaikan Diri Dengan Gerak Perubahan Ketidak Mampuan Dalam Menyesuaikan Diri Dengan Perubahan Disebut Mal Adjustment Mal Adjustment Akan Menimbulkan Disintegrasi Nah Yang Kedua Akibat Negatifnya Ketika Masyarakat Ketika Orang Ketika Kita Sebagai Individu Tidak Mampu Menyesuaikan Kondisi Dengan Masyarakat Sekitar Maka Bisa Ada Mal Adjustment Ini Yang Kemudian Mengimbulkan Disintegrasi Disintegrasi Itu Bisa Wujudnya Berupa Konflik Berupa Pertentangan Berupa Adu Argumen Atau Debat Dan Sebagainya Oke Insyaallah Untuk Materi IPS Saat Ini Cukup Sekian Silahkan Nanti Bisa Dilihat Google Classroom Masing-masing Atau Di Grup Whatsapp Masing-masing Mohon Bantuannya Anduk Like Dan Subscribe Channel Saya Serta Komentar Kritik Dan Saran Supaya Kemudian Channel Saya Semakin Baik Lai Kedepannya Terima Kasih Dari Saya Cukup Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh